Memujudkan gerakan balita sehat dan bahagia, Satgas TMMD Rekta 111 Kodim 1202 Singkawang melakukan pendampingan Posyandu Tunas Muda, Dusun Bukit Sangke, Desa Sentangaujaya, Bengkayang, Provinsi Kelimantan Barat. Kegiatan Posyandu ini tidak dipungut biaya, sehingga dapat meringankan masyarakat di dalam pengecekan dan pengobatan balita. Anggota Satgas TMMD Rekta 111 Tahun 2021, Kejaran Kodim 1202 Singkawang, mendampingi kegiatan Posyandu yang bertempat di Posyandu Tunas Muda, Dusun Bukit Sangke, Desa Sentangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kelimantan Barat. Posyandu atau Pos Layanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Program utama Posyandu adalah menyelenggarakan pemeriksaan bayi dan balita secara rutin. Kegiatan Posyandu tidak dipungut biaya, sehingga dapat meringankan masyarakat di dalam pengecekan dan pengobatan balita. Salomo, Petugas Kesehatan Desa Sentangaujaya menerangkan, Kegiatan Posyandu yang dilaksanakan seperti pengukuran tinggi, berat badan, serta memantau tumbuh kembang anak, sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan giji atau giji buruk. Salomo menambahkan, kegiatan pendampingan Posyandu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dirinya mengapresiasi segala bantuan yang diberikan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Hari ini kami melakukan Posyandu di Dusun Bukit Sandi, Desa Sentangaujaya, Ketimatan Seluas. Tujuan Posyandu ini adalah kita memberikan vaksinasi kepada anak, yang dimana vaksinasi itu sangat penting untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian kita juga melakukan penyeluhan-penyeluhan kepada ibu hamil, pemirsaan ibu hamil, karena ibu hamil juga rentan, juga terkena matian pada lahir. Jadi kita ada perawat, ada bidan yang meliksa ibu hamil. Kemudian kita juga melakukan penimbangan pada bayi kita, memantau pertumbuhan kembang anak. Kita melakukan juga penyukuran di bagian-bagian pada anak. Kemudian tujuan posyandu ini, kita lakukan setiap bulan pada tanggal 26, pada setiap tanggal 26. Kemudian kami juga berterima kasih kepada anggota TNI, TNNB, tentara menunggu kembang Indonesia yang telah mendampingi kegiatan tersebut pada bulan ini. Di situasi yang berbeda, dan saat gas TMM Direktas ke-111 Tahun 2021, Jejaran Kodim 1202 Singkawang, Let Call Inventory Chondro E.D. Wibowo SSOS M.HAN menyampaikan, Tim Satgas TMM Direktas ke-111 Tahun 2021, Jejaran Kodim 1202 Singkawang, dengan sepenuh hati mendampingi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Tim Liputan melaporkan.